Kita kehadiran Rahul Tamara Putra Wih, tepuk tangan dulu dong Rahul adalah CEO dari RFAS Music Atau RFAS Music Dan bisnis manajer dari Rizky Febian Rahul dulu sempet bekerja di salah satu TV Bernama NET Sebenernya NetNavili Itu lu sama Egy berapa tahun waktu itu? Berarti kan 3 tahunan Terus momen dimana misalnya keluar dari Net Terus sekarang bersama itu gimana prosesnya? Jadi gini, gue itu waktu itu sudah memutuskan Kan gue mau nikah Oke, itu 2019? 2019 2019, akhir Gue mau nikah Gue bilang Gue tau, gue 3 tahun lebih disini Gue gak, ekonomi gue gak cukup Gue harus pilih jalan lain Oke, sebelum bahas ekonomi nih Penting nih Kalau sebagai talent manajemen di sebuah perusahaan Itu hanya gaji atau lu dapet percentage fee? Hanya gaji Ada bonus, tapi mungkin lebih Bukan kegiatan Niki yang lu pegang 10 miliar sebulan Gak ada urusan Gak ada urusan Gak ada urusan, bukan urusan kita juga Gitu ya kan Kita gak dapet juga Itu untuk informasi aja ya Bahwa kalau di manajemen Kita mesti lihat Kita gak dapet Halo teman-teman Kembali lagi di program di belakang layar Hari ini kita di episode ke-113 Kita kehadiran seorang bintang tamu dari Seorang manajer dari Ini penyanyi dan anak dari komedian terkenal Siapa dia? Rahul Tamara Putra Rahul adalah CEO dari RFAS Musik Atau RFAS Musik Atau RFAS Musik Dan bisnis manajer dari Rizky Febian Thank you Waktunya loh Sama-sama Rahul terima kasih Sudah menjadi bintang tamu Di episode 113 Aku pengikut setia juga nih Untuk dari audio Terima kasih Terima kasih Rahul Pertanyaan yang pasti nanti akan kita tanya adalah Kenapa tidak menghandle bapaknya sekalian Tapi nanti Tapi nanti Rahul jadi lu tahun keberapa megang Iki? Ini masuk tahun ke-7 ya Tahun ke-7 Tahun ke-7 Dengan dua era yang berbeda Dua era yang berbeda Nah kita pengen tahu dua era berbeda Ini kayak gimana nih? Orang-orang tahu tuh kan Ada beberapa Kalau browsing tuh ada sebenarnya muncul bahwa Rahul dulu sempat bekerja di salah satu TV Bernama NET Sebenarnya NET TV Dan bertemu dengan Iki disitu ya? Disitu bertemu dengan Iki Tapi sebelum kita bahas ketemu Iki ya Lu sebelum di NET TV kerjanya apa? Insurans Wah cukup deket ya Jauh banget Sangat deket ya Jadi gue dulu itu Kerja di insurans Pertama kali kerja Kuliah lu apa emang? Kuliah gue manajemen Perbankan Di Perbanas Kuliahnya Perbankan Nah habis dari situ gue kan Ya namanya juga kita kan job seeker ya Apapun yang ada waktu itu di talent dulu deh Waktu di talent dulu Habis pertama kali kerja di insurans gitu Gue 6 bulan Gue ngerasa kok gue kurang suka ya sama dunianya ya Wajar-wajar aja untuk seorang fresh graduate Gue gak suka gue ini wajar-wajar aja Lu tuh kerja di insurans di kantornya atau sebagai agent? Sebenernya gini Waktu itu gue ngurusnya buat insurans Tapi buat korporate Korporate yang karyawannya dikit Ya let's say Lu tetap cari klien kan? Tetap cari klien Tetap cari klien Ya agak ada pelajarannya juga sih Gue dari cara cari klien tuh ada-ada caranya juga Imbas gue kesini tuh ada Ada caranya Ada-ada yang gue dapetin gitu loh Terus apa yang membuat lu turning pointnya? Kayaknya gue bukan disini deh Nah ini nih Jadi Kita kan ada tendensi ya Kemana sih pengen apa sih Pengen apa gitu Pengen deh entertainment Tapi kan luas banget entertainment Waktu itu mungkin Kalau misalnya Kalau kerja di film juga entertainment Di musik entertainment TV entertainment Banyak gitu loh Jadi Waktu itu yang gue sambangin adalah Jadi gue dulu les di EF Oke Gue les Terus ada satu produser pake baju net Oke Lagi les juga? Lagi les juga dia Dia les juga Untuk les bahasa Inggris Jadi Waktu itu langsung gue bilang Mbak gue boleh gak sih Apply di net Kebetulan dia punya kedekatan sama orang talent management Dia orang produksi sebenernya Cuman sama orang talent management Sama bos-bosnya dia deket Gue bilang Gue mau dong Di talent gitu In English Di net sebagai apa talent deh Waktu itu Kan gemerlapnya entertainment tuh artis ya Artis ya Gak ngomongin spesifik musik Tapi lu tau Udah dulu tau Di TV tuh pekerjaannya apa aja Gak tau Gue cuma bilang talent dong Kayaknya artis kayaknya seru deh Kayaknya seru Karena menurut gue Less than one year Untuk seorang Fresh graduate Dan dia pengen Maju ke satu titik Itu tuh kayak Oke gue mau coba deh Jodoh belum tau kan Gue baru waktu itu 6-8 pengalaman Gue bilang Nuh gue mau coba deh Talent aja talent Nah lucunya lagi Waktu gue udah masuk talent Waktu CV gue dikasih Talent tuh dibagi jadi dua Kalo di net Ada talent management Ada talent koordinator Kita jelasin dulu dong Ke temen-temen Talent koordinator adalah Biasanya yang Mengundang Orang-orang untuk program TV Program TV Sebagai bintang tamu Sebagai program Sekaligus nego juga Sekaligus nego Biasanya kerasnya disitu tuh Kalau talent koordinator Kalau talent manajemen Ya menghandle Artis in house Yang dimiliki oleh Si talent manajemen Karena waktu itu Net TV punya Talent manajemen Punya Dan di dalam satu Biasanya Talent koordinator itu Dipisah Biasanya diproduksi Biasanya Tapi di net itu Dijadikan satu Waktu CV gue sampe Itu lu belum paham ya Ada dua-dua itu Belum Nah gue kebetulan Waktu di interview Usernya dua-duanya ada Ada yang salah Soalnya waktu gue CV masuk Satu Ini kok ke telko Tapi yang ternyat tangan Kok talent manajemen Gue ditanya sama Waktu itu Bos gue namanya Mbak Kila Oke Jadi lu mau yang mana Katanya Wah lu dikasih pilihan Dikasih pilihan Gue bilang kok privilege juga Gue ya Out of nowhere kan Karena mungkin disana juga Orang banyak kenal-kenal Atau biasanya temen Misalnya yang punya pengalaman Dimana Ini kan Nol Gak ada pengalaman sama sekali Dia tanya Mau talent manajemen Apa talent koordinator Talent koordinator itu Ngurus di dalam Talent manajemen itu keluar Gampangnya gitu Waktu itu dia bilang Oh yaudah Gue bilang gue kayaknya pengen Ngurus keluar deh Tanpa gue tau juga talentnya siapa Ngapain tuh Belum tau lah Buta sama sekali Nah akhirnya waktu itu Talent manajemen Akhirnya gue pilih Talent manajemen Spel dulu dong Tahun berapa tuh 2016 2016 2016 awal Gue masuk Terus gue Dipilih talent manajemen Berjalan sekitar 6-8 bulan lah Itu berarti bener-bener Langsung insurance lu Lu tinggalin Langsung switch Tinggal Langsung switch langsung Lu bilang Oh kayaknya Sebenernya gue ada wishing Waktu itu Jadi pertama kali Kita ngomong Era fresh graduate Lu kerja tuh kayaknya keren ya Pake batik Pake celana bahan Keren tuh kayaknya Tapi keren itu kan Dalam bayangan Waktu kita Masuk kok enak ya Kok gak enak nih Pake batik Terus tiap hari Pergi-pergi juga Kok kayaknya formal banget Gue bilang Gue mau agak casual deh Kerja gue Dimana TV kan waktu itu Jeans Kaos Atau polo Jadi gak keliatan Kayak pekerja Tambah lagi Ada seragam Oh kayaknya keren gitu Gue waktu itu Pilihnya Lumayan banyak lah Nyoba sana Tapi kayaknya Kecantolnya sama ini Nah waktu gue di dalam Itu nyaman nih kerjanya Oh seneng nih Sama vibesnya tuh seneng gitu Kerjanya tuh Gak nungguin Melulu Sabtu minggu Biasanya orang kan ada yang kerja Kayak gue harus nungguin weekend Ya udah gue jalanin as Ya profesional aja Oh enak ya vibesnya Kalau udah nungguin Sabtu minggu Berarti lu udah gak nyaman Nama kerjaan Pasti Ya kan Aduh kapan lagi nih weekend Kalau ini kan gak ada Jalan aja terus gitu loh Nah pada waktu itu Talent pertama lu handle siapa? Dulu Pertama kali itu ada Kalau tau Clara Bernadette Tau Clara Bernadette Ya iya Tau ya kan Clara Bernadette Clara Bernadette di Net Dulu di Net Dulu yang ada di Talent management Nenet TV siapa aja? Clara Bernadette Clara Bernadette Iki pastinya Pastinya Iki Terus ada si Sarah Fajira tau? Sarah tau Sarah Fajira Terus ada Banyaknya Ada Twinda Twindy Terus ada Silapurnama Terus ada Waktu itu tuh Masih ada Jebolanet tuh kan ada Elektroma Kenny Madewi Terus ada Jevin Jullian Sama Rini Tapi udah keluar lah Waktu itu sih Itu udah keluar Terus ada beberapa Itu semua handle semuanya Atau Jadi waktu itu Diinikin Misalkan Lu dapet berapa gitu loh Dari talent itu Nah Jadi waktu itu Pertama kali Pertama megang si talent Gue dulu di casting dulu mas Casting dulu Hampir Cuma sebentar 3-4 bulan Casting Nah di casting itu tuh Apa? Karena Net dulu programnya masih banyak Banyak banget Banyak banget Jadi butuh talent lagi Butuh talent lagi Kita sortir lagi Ya kerjaannya cuman apa sih Nge-cash aja sebenernya sih Gak ada decision making Gak ada apa Tapi gue suka Tiap hari ketemu orang yang beda Experience ngobrol Itu tuh kayak ngasah pelan-pelan Ini penting Siapa tau di tiap Waktu 3-4 bulan lu casting Ingat gak ada seorang Talent yang mungkin dulu Out of nowhere Atau unknown Sekarang jadi ada gak? Kalau lu ingat Atau mungkin jadi Host atau apapun Di program Net TV Kayaknya gak Yang seingat gue Gue gak ada ya Kayaknya Gak ada Yang sampai misalnya kayak Film yang Rate 1 apa gitu Enggak sih Tapi Tapi mungkin gue bilang Yang masih berkarir stabil Mungkin Clara ya Karena Clara adalah salah satu Yang ikut casting Casting waktu itu Untuk main di Net Ya kan Habis itu Dia juga memutuskan untuk keluar Dan dia ternyata Waktu di luar tuh juga Film jalan Ya kan Terus seri sekarang Lumayan banyak Gue bilang sih Lumayan stabil ya Untuk pendatang baru Karena Clara Bernadette Filmnya akan tayang bulan ini Bersama talent saya Oh gak betul Oh gak jil genap ya Yang main talent disitu Jadi lalu perpindahannya Dari casting Terus tiba-tiba ke talent management Jadi Ada satu momen Gue tuh Nemenin talent keluar kota Keluar kota Ke Bali Lu temenin siapa waktu itu? Waktu itu Twinda Nge-host acara Kenegaraan lah Waktu itu Nah Setelah dari sana tuh Tiga hari lah ya Terus pulang Pulang gue inget banget tuh Di studio Mitra Sembailah bilang Oh lu pegang Iki ya Gitu Gue bilang Gue cuman bilang satu Mbak Gue belum pengalaman Ini artis gede Gue bilang Salah-salah Takutnya juga Gak puas Nanti malah jelek Gak apa-apa Lu coba aja katanya Karena itu udah fase Iki Punya single Kesempurnaan Cinta Cinta Dan gue kan orang asuransi Dan orang casting mas Mana tau tuh tentang Ya Kayak misalnya Kayak Riders lah Kayak misalnya Dealingnya seperti apa Gitu loh Cari kayak apa Siapa yang mesti gue approach Siapa yang mesti ini Buta sama sekali Cuman waktu itu Mbak Ila bilang Udah lu aja pegang katanya Coba aja belajar Ya denger kata belajar Ya udah gue belajar Tapi lu accept juga Kalau gue salah-salah ya Gue bilang Nah akhirnya Oke lah Akhirnya tercetus tuh Ya udah Mbak Ila bilang Udah bilang Lu pegang ya udah gue pegang Habis itu Gue ketemu Iki Habis itu Kenalan waktu itu Gue bilang Ki ini gue dapet mandat nih Ya Mbak Ila udah bilang duluan Lu pegang Lu dipegang Rahul ya Gue bilang Oh yaudah gue pegang Tapi gue bilang sama Iki Ini kan musik ya Lumayan komplek Musik tuh ada bisnisnya Musik tuh ada kreatifnya Musik juga ada seninya Which is bikin lagu gitu Kalau itu Disortir jadi satu Itu lumayan Sebenernya tugas orang yang beda-beda Dan kalau gue harus Nampingin lu Gue gak ngerti apa-apa nih Jadi gue masih belajar Gak apa-apa kita belajar bareng Bosnya bilang suruh belajar Artisnya suruh belajar Ya akhirnya gue Coba belajar lah Dari situ gitu loh Akhirnya nemenin Satu persatu punya touch Punya kenalan Tau Tau apa yang mesti dilakuin Kayak misalnya Sebenernya kan waktu itu Challenge-nya banyak lah Stage-nya Yang pertama Pengen dong di festival ini Ya gimana sih cara masuk ke festival ini Kenal sama siapanya Ya waktu itu kita juga Below level Jadi kita mau masuk-masuk kemana Juga memang agak susah lah Tapi sebisa mungkin kita Entah telkonya Kayak kita yang kenal Entah siapanya yang kita kenal ya Pertama tuh maunya ke situ tuh Oh festival maunya ini Mau itu Mau ini mau itu Nah lu ngerasa Lu megang riski berapa lama Lu ngerasa lah sama dia Punya Punya chemistry dan Kalian itu connect Setahun lebih mungkin mas Untuk Untuk dibilang punya kayak Ih kayaknya cocoknya Itu kayaknya cocok nih gitu loh Tapi awalnya susah gak adjustmentnya Banget mas Pasti sungkan-sungkan Nah susahnya gimana Sesusahnya kayak gimana Kayak misalnya Kayak misalnya Kita Kita ikinya juga gak kenal ya Biasanya kan ada yang talent kenal ya Ini kita kan gak kenal ya Lu bahkan gak di setahun Eh berapa Perpindahan ini berapa bulan Perpindahan bulan ini Dari mana kemana Dari lu awal sebelum megang Iki Dari masuk ke net Sampai akhirnya megang Iki Megang Iki Range-range sekitar Lapan bulanan Dari lapan bulan itu lu Gak sempet interaksi sama Iki Gak sempet Oh pernah interaksi Gue pernah ada di salah satu Ininya dia apa Teasernya dia Cukup tau Cuman waktu itu gini Jadi bikin campaign lah Nah kadang bikin campaign Oh lu masuk aja lah Ini buat teaser doang kok Ya ala kadarnya shooting di net Terus lewat kantor gitu-gitu Ya udah ini lu Dia juga kenal-kenal gak kenal ya Ya kenal-kenal gak kenal Ya udah gak kenal-kenal tau-tau aja lah Maksudnya oh ini karyawan Ya udah gitu-gitu doang Akhirnya kenal disitu Singgungan aja pernah Tau gitu loh Ya udah akhirnya Dari situ Ya jodoh lah Maksudnya di Ya udah lah Jadi gue megang Jadi gue belajar banyak hal lah Nah terutama Adjustmentnya itu sih mas Kayak gini Gue ini kan juga umurnya Di atas Iki lah Empat sampai lima tahun Ini pasti ada perbedaan lah Usia dia seperti apa Usia gue seperti apa Sebenarnya secara habit ya Nah Adjustmentnya waktu itu kayak Baju Ngomongin baju Nyambung apa gak sih Ngobrol nyambung tuh penting lah Habis itu ngobrolin tentang Kayak kisah anak muda nih Yang gue harus hiring dari dia Bisa gak sih gue tanggepin gitu Eh ternyata Apa yang gue tang Yang gak mencoba untuk Lebih luas juga Tapi apa yang dia ngomongin Kok nyambung ya Kok nyambung ya Dan mungkin gini mas ya Apa yang gue bilang adalah Untuk pertama kali seorang manajer Adalah keterbukaan kali ya Gue akan cerita apa adanya Ini adanya Ini adanya gitu Kalau misalnya sesimpel kayak Dia mau apa kan kita mesti denger ya Sebelum kita ngomong ke top manajemen Kita kayak sortir dulu deh Dia mau ngomong apa gitu Kayak misalnya Gue pengen dong main di festival Ini Ini gitu loh Kayak kemarin gue udah Approachnya kayaknya belum nih Tapi yang ini dapet gitu Gue gak tau apakah dia juga Liat effort dari gue Untuk mendapatkan sesuatu Yang dia mau gitu Yang gue bisa Itu akhirnya pelan-pelan kan Tumbuh tuh mas klik Terus dia cerita Terus percaya Pasnya tumbuh Akhirnya dia cerita yang Hal yang di luar-luar Udah mulai tuh Ngobrolnya agak intens Karena keluar kota kan Misalnya di hotel malam tuh Siang tuh gue dateng dulu Setelah malam udah tuh ngobrol gitu loh Akhirnya kok Punya kemisteri yang sama gitu loh Oh iya Oh dia maunya ini Oh arahnya begini Oh ini begitu Ini begitu Ini begitu Jadi akhirnya ya udah Sing gitu loh Nah terus kalau Waktu jaman itu ya Jadi lu kalau misalkan Terima kerjaan Apa segala macam Kan lewat lu Bener gak? Betul Nah kemudian dari sana Lu konsultasikan ke Mbak Ila Betul Jadi decision itu semua di Mbak Ila Decision itu di Mbak Ila Semua pekerjaan yang masuk harus Di Mbak Ila Event gak? Event musik gak? Jadi event udah boleh? Udah boleh Misalnya gini Lu mau ambil Mau gak? Hanya ke Iki aja Oke Hanya ke Iki aja Gini ada acara ini Kalau ke Mbak Ila Sampai level mana yang dia harus Yes or no dari dia? Misalnya gini Dalam sebuah event Biasanya brand ya Event brand Ada postingan Postingannya tentang apa Nah itu gue gak bisa Waktu pada saat itu Gue gak bisa menentukan tuh Gue mesti tanya Mbak ini boleh apa enggak? Terus kayak misalnya Eventnya brand ini Ada activationnya ini Ada activation tuh Itu yang Image Ya udah kita mesti tanya Sama komersial iklan Ada iklannya Brand berhubungan sama brand Posting di account dia gak Itu gitu loh Ya pelan-pelan kan Akhirnya kan Oh iya dong Ngomong Jadi gue Dua tahun berjalan gitu Agak lebih singkat Jadi misalnya Mbak ini mau diambil gak? Tapi ini Gue belajar sense juga Pas dari situ Mbak tapi kayak ini keren deh Ini gini-gini deh Boleh gak? Nah udah bisa gitu tuh Kalau dulu satu arah aja Iya Nurus sama dia Yes or no Tapi seiring berjalannya waktu Gue juga mau kasih Sase-sase Mbak tapi kayak ini oke deh Ini begini deh Itu oke Nah gitu Jadi mulai pelan-pelan Oke Kalau urusan budget Lu biasanya Maksudnya kita Iki udah punya budget segini Iya Ya turun-turun Pasti lu udah punya patokan Batemnya udah tau Batemnya udah tau Tapi misalnya ada sebuah pekerjaan Yang menurut lu Ini harus dicoba Tapi budgetnya jauh banget Itu harus lu Harus ngomong Ngomong sama Top management Kita harus mesti ngomong Tapi kalau misalnya acaranya bagus Kita akan ngomong gitu Karena kan jatohnya Pasti kita kan subsidi Iya Iya kan Tapi kalau acaranya bagus Ya udah why not lah Kita coba satu Buat exposure juga Karena sekarang kan gak Gak bohong Bahwa event tuh juga Ada yang cari exposure Gak cari uang Iya betul Kita keluarnya juga jauh lebih gede Untuk dapetin Iya Ya sebuah exposure Dalam satu event gitu loh Oh udah pernah main disini Main disini Main disini Main disini Nah terus ini Sekarang kita bicara Ke journey yang selanjutnya nih kan Era 2.0 Itu lu sama Eki Berapa tahun waktu itu? Berarti kan 3 tahunan 3 tahun lebih lah 3 tahun lebih 3 setengah tahun Terus momen dimana Kalian bersama itu Setelah keluar dari net Terus kalian bersama itu Gimana prosesnya? Jadi gini Gue itu waktu itu Sudah memutuskan Kan gue mau nikah Oke Itu 2019 2019 Akhir Gue mau nikah Gue bilang Gue tau gue 3 tahun Lebih disini Gue gak Ekonomi gue gak cukup Gue harus pilih jalan lain Oke sebelum bahas ekonomi nih Penting nih Kalau sebagai talent management Di sebuah perusahaan Itu hanya gaji Atau lu dapet percentage Hanya gaji Hanya gaji Mau dia 2 Ada bonus Ada bonus Tapi mungkin Bukan kegiatan Ini gak ada urusan Iki yang lu pegang 10 miliar sebulan Gak ada urusan Gak ada urusan Gak ada urusan Bukan urusan kita juga Gitu ya kan Kita gak dapet juga Gitu ya itu untuk Informasi aja ya Bahwa kalau di management Kita mesti lihat Gitu ya Kita gak dapet Gitu loh Gue waktu itu faktor ekonomi Gue mau Gue juga udah pernah interview juga Di during 2019 During 2019 Gue udah cuman mungkin gak jodoh Waktu itu bokap gue minta Udah lalu bantuin gue aja lah Oke Itu Karena ini ekonomi bisnis Bokap gue bisnis tekstil lah Oke Buat bantuin Gue udah mau keluar Tapi gue gak mau ngomong sama Iki Gue bilang Kita gak usah ngomong apa-apa Kita gak usah pengaruhin apa-apa ya Maksudnya gue mau keluar Gue keluar aja Karena ini problem gue Yang gak mungkin adalah Waktu itu Dan tidak pernah terfikir Kita bikin sendiri Itu gak ada Karena pada saat lo mau keluar Iki masih disana Iki masih disana Dan tidak berpikir untuk keluar Gak berpikir untuk keluar It's your call Itu di during-during 2019 Tengah-tengah-tengah gitu Gue malah berpikir kayak Gue mau cari tempat lain deh Jadi triggernya itu karena Rahul mau menikah Mau menikah Dan ekonomi mas Waktu itu Ekonomi kayaknya gue gak mungkin Stay dengan Seperti ini gitu Kayaknya Kalau kita udah menikah Kayaknya gue bakal punya pengeluaran deh Kayaknya gak mungkin deh Dengan gini Istri lo waktu itu Kawan istri lo kerja juga Kerja Kerjanya juga lumayan oke Waktu itu Citibank Ya kan bankers Jadi menurut gue Wah lebih bonafit Istri gue gitu loh ya kan Gue bilang kayaknya gue waktu itu memilih Kayak gue pengen dari tempat lain lah Akhirnya bulan apa lo memutuskan Oke gue keluar Gue keluar itu bulan Agustus Mengajukan Lama gak proses ya Ditahan dulu gak Oktober gue baru keluar mas Dua bulan Jadi gini gue udah komit juga Gue bilang karena gue tau Iki tuh terlama waktu di net Gue yang pegang Jadi mungkin secara kemistri Secara kenyamanan Udah dapet Udah dapet gitu Dia juga gak Gue pada saat itu gue pikir Lu sih gue pikirin Lo kan gak mikirin gue Iya kan Pada saat itu gue mikirin Gue pikirin lo tapi lo gak pikirin gue Gue juga gak pengen lo mikirin gue juga Kayaknya udah fase gue untuk Geser Akhirnya gue bilang Gue pertama ngomong ke kantor dulu Gue artisnya gak usah tau Apa alasan lo ke kantor? Gue bilang ekonomi Berarti mencari pekerjaan lain? Gue mencari pekerjaan lain Tapi pada saat lo itu Lo belum dapet pekerjaan baru padahal Iya bokap gue Karena kan kalo gue bantuin bokap gue kan Bisnis jelas Gue pasti dikasih Dibantu dan Ya bisa lebih dari yang sekarang Gue rasa waktu itu Gue akan bilang itu cukup Ya kan Jadi waktu itu gue Ya udahlah Gue alasannya itulah Itu emang gue udah mau Pindah dari net Ya udah Tapi emang gue gak dapet kerja waktu itu Akhirnya yaudah Sama bokap Dan Waktu gue declare gue keluar Banyak label yang Ngejak ngobrol Oke Banyak-banyak yang ngejak ngobrol Jadi mau di ini lah Mau di pekerjaan Iya mau di kerjaan Whatever mau kerja apa Tapi dia menawarkan Berarti kan sebenernya Sebuah offering baru gitu Karena waktu itu kan gue ngomong Waktu gue udah posting Ya say goodbye Whatever Langsung dihubungin Lo kemana Iya Bisa ketemu gak Karena label memang posisinya Waktu itu juga lagi butuh talent manajemen Manajemen nih ya Sekarang kan harus multi ya Ada talent manajemen Ada label Terus kemudian prosesnya Ya udah Waktu itu Jadi gue keluar Oktober itu Gue ngajuin Agustus itu Gue harus tanggung jawab Sekitar Agustus September Oktober 2019 itu ya Masih ada pekerjaan yang menggantung Masih ada pekerjaan yang gantung Masih ada pekerjaan yang gantung Gue tanggung jawab 2 bulan Harusnya kan one man notice Ya udah gue 2 bulan Karena gue nikah November Jadi Oktober gue mesti Dan waktu lo menyatakan keluar Berarti transisi manajer baru penggantinya Transisi manajer barunya udah disiapin Itu gue udah ngomong Ada hangovernya lah pokoknya Iya ada hangovernya Terus si Iki juga waktu itu bilang Kenapa lo gak ngomong-ngomong Ya gue kan gini mas Gue gak mau secara internal ya Mau nanti urus di luar seperti apa Tapi di dalam Di dalam jangan ada urusan Seperti ini Apalagi misalnya gini Mungkin ya kita quote unquote Misalnya gitu Gue yang kasih lo deh Sebenarnya itu akan gak sehat lah Akan gak baik lah Gue yang akan kasih lo Atau artis Gue bilang gue gak bisa Gue bilang Gue ngerasa Titik gue pertama Gue mau cari jurni lain Entah itu waktu keluar Gue mau masuk label lain kek Entah gue mau kerja sama bokap gue Dimana kita punya hubungan yang baik Udah cukup menurut gue Ya kan Manajemennya bagus Artisnya gue udah bagus Itu menurut gue udah cukup Gitu Pada saat itu ya Jadi gue memutuskan kayak 2 bulan Tuman notice Udah gue Selesai Udah beresin semuanya Selesai gitu loh Lalu selesai langsung Ke bokap lo dulu Gue bantuin bokap gue lah Selama 2 bulan Habis itu Habis itu November selesai Desember gue ketemu bapaknya Iki bilang mau keluar Karena kontraknya 2020 habis Memang habis Ya habis 2020 Habis 2020 Habis Ketemu bapaknya Ketemu bapaknya Ini yang manggil bokapnya 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 ditambun 2020 Bokap turun tangan Bokap turun tangan Ngomong Ini Iki mau bikin Ngomong bertiga gitu loh Ngomong bertiga Terus Waktu itu noticenya adalah ke Mbak Ila Mbak Ila bilang Iki mau keluar nih Katanya Oh gue udah diajak ketemu Sama Kang Sule Nah itu gue ketemu Mbak Ila Dan gue bilang Gue gak mau udah tutup-tutupin Kalau gue udah keluar Gue dipanggil Gue ngobrol aja Gue bilang Gue ngobrol-ngobrol aja Gue bilang Iya mbak ada ngobrol katanya Kayaknya mau bikin sendiri deh Mau gini Mau gitu Mau gini Karena kan targetnya Ada target lah Waktu itu Apa sih yang mau di Achieve Mau dibuat apa Mau ngapain Yang pertama Freedom Kebebasan Kebebasan itu ternyata Ya banyak Jenis kebebasan itu banyak Tapi yang banyak Yang belum orang ngerti Kebebasan pertama Katanya Ya pengen mungkin Karyanya lebih Gimana itu kebebasan Mau bikin apa Bikin apa Mau ngapain Itu kebebasan Tapi gue agak Tarik sedikit In fact Ternyata kebebasan itu Juga ada limitnya juga Walaupun indie Walaupun indie Ada limitnya juga Jadi waktu itu Ngobrol-ngobrol Gue ngomong Oh ya Kalau lo di Itu-itu Ya udah Itu gimana Keputusan lo ini Ini segala macem Ya gue bilang Itu juga urusannya Kalaupun Iki masih di dalam Iki juga cerita sama gue Pada saat itu Kalau lo ada urusan di dalam Selesaikan aja Gue gak mau ikut urusan di dalam Gue di luar Yang mana gue waktu itu Ngomong sama papaknya Sama Iki Udah kita di luar ya Bukan di dalam Kalau di dalam Lo urusin urusan lo sendiri Gue bilang Karena gue juga punya kehidupan Yang kalau ini gak Ya gue harus Tetep Gue harus move on lah Gue bilang Gak bisa bergantung Ternyata waktu Ngobrol semua baik-baik 2019 itu dia selesai Jadi memang Jadi prosesnya cukup smooth Kontraknya selesai juga Kontraknya selesai Walaupun pasti netv Meminta untuk perpanjangan dong Silahkan Gue bilang Kalau kalian mau ada negotiate Ada over counter Silahkan Lakukan kartisnya Gak usah ke gue Gue kan bukan part of ini Barulah dari situ ngobrol Soal si Era 2.0 inilah Era baru 2.0 itu Jadi lu start mulai jadi Bisnis manajernya Label belum dulu Label Label Sekalian label Sekalian label Sama Air Pass Music Tahun 2000 2020 Sebelum pandemi Sebelum pandemi Oke Coba gimana Awal tahun ya Awal tahun Jadi awal tahun itu targetnya Pengen punya label Ternyata sekarang orang punya label Kan sebenernya kayak Cuman bikin identity aja Sama kalian punya distribusi Which kalian bisa dibilang label Sebenernya Bisa dibilang label Kecil gede relatif Iya betul Kecil gede relatif Tapi ketika udah itu Oh label Namanya label Nah jadi Begitu lu mau mulai itu Terus ke hajar pandemi Jadi gini mas Waktu udah mulai start Kita udah Klik semuanya Oke Kita buat Iya Target pertama sih Bikin konser Oke Bikin konser Maksudnya gini Ada hari dimana Artis ngerasa Kayak punya konser tuh Iya Gede kecil relatif ya Mau kita sebutnya showcase Mau kita sebutnya gede Mau kita Yang penting konser Yang penting konser tunggal Tunggal Jangan diganggu Ini treatmentnya khusus Target pertamanya itu Oke Kita bikin Februari ulang tahun dia Kita buatin Jadi sempat bikin Sebelum pandemi Bikin sebelum pandemi Sebelum pandemi itu Februari Beserta targetnya apa Oh bisa rilis lagu Bisa kok sendiri Bisa kok sendiri Cuman kalimatnya itu Bisa kok sendiri Tapi ternyata waktu bikin Konsernya sih Dibilang sukses Karena Iki belum pernah buat kan Bikin yang sendiri gitu Biasanya kita cuman event Acara spesial mana Itu Di sisi artis Atau sisi musisi Itu kadang ngerasa beda Sama konser gitu Akhirnya target pertamanya Oh kita bisa bikin konser Bisa bikin Bikin Bisa Sekaligus launching single Launching single Targetnya Dan ternyata Single nya gak naik Oke Karena gini Ekspektasinya waktu itu Kita udah punya Hampir 15 lagu mungkin 15 lagu gitu Dengan yang sudah punya Hits Nah era baru ini Kan targetnya adalah Kayak Bisa ngerilisnya mas Tapi gimana nih hasilnya nih Drop Pandemi Ikinya ikut drop juga Ada ikut dropnya juga Waduh kok Hasilnya gak sesuai ekspektasi Apalagi waktu itu juga ditunjang Finansial mas Finansial Nah habis itu gue Ada Pandemi datang Kita rilis lagu namanya Melawan Demi Dunia Itu juga cuman single Selewat lah Bukan single yang Kita bilang Iya ya bukan single yang mateng Itu juga flop juga Target tahun itu Mau rilis album gak bisa Bukan gak bisa Persiapannya lumayan panjang Karena situasi kondisi juga Masih kondisi lah Ternyata banyak yang rilis Harus bikin apa pandemi itu Harus bikin apa Akhirnya Kita ada satu proyek Namanya Trilogi Garis Cinta Waktu itu Tiga lagu Beririsan Habis itu Waktu itu modelnya Anya Itu mateng Nonton ya Itu mateng kita persiapin mas Itu udah subsidi Udah ujung mas Itu udah ujung Karena udah Uang udah mepet Ini finansial ya Uang udah mepet Ini udah naruh duit Yaudah ini gue tambah ul Oh ya sudah Tapi ini kita mati-matian ya Itu titik mas Kita baru bisa bilang Sakses for three songs Karena Iki dan Anyanya cukup viral Cukup viral Itulah ada strategi Yang harus kita lakuin kan Akhirnya kayak Oh bisa ya ternyata ya Gak cuman bisa nih Ternyata gue punya Gue nemuin nih Lagu yang diciptakan sendiri itu Bisa jadi tiga-tiga Karena waktu itu mas Kalau di Medsos Di DSB ya Di digital platform semua Terus kayak misalnya di Konten-konten Gue dominate Dominate semua Viewsnya banyak Lagunya naik semuanya Gak cuman ceritanya Gak cuman viralnya Lagunya juga naik gitu loh Itu tiga lagu kan Tiga lagu 2020 Juni Eh sorry Agustusan Agustus Agustus sampai September itu Itu lagi di rumah terus Lagi di rumah terus itu Ternyata Pas pandem itu kita pikir kepala Kok bisa juga ya ternyata ya Dengan syuting-syuting Prokes ketat Shooting-syuting kayak Oh kontennya bisa begini Bisa begitu Di daerah Danmogot tuh itu Studionya Di Iya bener-bener Di Danmogot Karena gue tuh pas liat video klub itu Gue kayak pernah nih Pake studio ini Iya Danmogot itu studionya Iya Gitu akhirnya Tiga itu yang membuat gue hari itu kayak Ada titik terang Kita lima single bikin Belum tentu Ekspektasinya gak mungkin lima-limanya naik Iya Yang gue Alhamdulillah banget ya Itu gue cetak Tiga-tiga-tiganya naik Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Terima kasih.